Bab 631 Siapa Yang Datang Gadis itu menatap Edwin Yee, ekspresinya berubah berulang kali, seolah-olah dia telah menemukan benua baru, tatapannya tetap terpaku untuk waktu yang lama. Namanya Jestina, dan dia adalah anak dari keluarga Paman Jesin Xiao, karena SMA nomor 3 kota L adalah sekolah bergengsi berusia seabad, dia datang ke sini karena reputasinya. Dan di Villa Xiao, yang paling sering didengarnya bukanlah nama Jeslin Xiao, melainkan seorang pemuda bernama Edwin Yee. Dalam urayan tentang Magi Hei dan Liam Xiao, Edwin Yee seperti dewa yang maha kuasa, mendominasi segalanya dan tak terkalahkan, terutama Magi Hei dan Liam Xiao, sering mengatakan bahwa Edwin Yee adalah dermawan keluarga mereka, mengungkapkan segalanya dengan kata-kata penuh bersyukur kepada Edwin Yee. Beberapa hari yang lalu ketika Jeslin Xiao kembali ke Villa Xiao, dia juga dengan penasaran bertanya kepada Jeslin Xiao tentang Edwin Yee. Dari sikap dan perilaku Jeslin Xiao, dia tahu bahwa Jeslin Xiao memiliki perasaan yang sangat spesial terhadap Edwin Yee. Dia sangat penasaran dengan hal ini, dan dia sangat ingin bertemu dengan pemuda bernama Edwin Yee ini, dan ingin tahu seperti apa kemampuan dan kekuatan magis yang dimiliki Edwin Yee yang bisa membuat keluarga Jeslin Xiao memperlakukannya seperti dewa. Dan sekarang, pemuda yang membuatnya penasaran berdiri di depannya, dan dia menanyakan nomor teleponnya tadi. Dia merasa semuanya sangat tidak masuk akal. Ini sepupumu. Edwin Yee memandang Jeslin Xiao dengan ekspresi aneh. Jeslin Xiao mengangguk dan berkata, Ya, perkenalkan, ini adalah anak dari keluarga pamanku, namanya Justina, dia baru masuk SMA kelas 3 tahun ini. Edwin Yee mengangguk dan menggelengkan kepalanya pada Justina. Gadis kecil, saat kamu pergi ke sekolah, lebih baik kamu fokus pada studimu, Jangan hanya meminta nomor telepon pria. Dengan setengah tersenyum, dia berjalan ke depan, sambil melambaikan tangannya ke belakang, kata-katanya seolah mengejek. Sepupumu tahu nomor teleponku, minta saja padanya. Jeslin Xiao menoleh untuk melihat Justina, melihat Justina memerah karena malu dan marah, lalu bereaksi. Dasar, apa kamu bosat dan ingin bermain permainan aneh, sampai meminta nomor telepon kakak Edwin Yee. Justina menjulurkan lidahnya dan merangkul Jeslin Xiao. Kak, aku tidak tahu dia adalah kakak Edwin Yee. Kalau aku tahu, dibunuh saja aku tidak akan berani buka mulut meminta yang aneh-aneh hingga merebut pria orang lain. Mendengar nada menggoda Justina, Jeslin Xiao menunjuk ke dahinya dengan marah. Apa yang kamu bicarakan? Justina menjulurkan kepalanya, masih tersenyum. Apa aku salah? Kalau bukan karena takut kamu malu, aku sudah memanggilnya kakak ipar tadi. Wajah Jeslin memerah, dia sangat malu, tapi dia tidak membantah. Melihat Edwin Yee berjalan pergi, dia menepuk bahu Justina dan mengejar Edwin Yee. Saat Jeslin Xiao dan Edwin Yee pergi, mereka yang lainnya bergegas mendekat. Justina, ada apa? Apakah kamu sudah mendapatkan nomornya? Siapa kakak itu? Justina merentangkan tangannya, sudahlah, jangan berharap lagi, dia pacar kakak sepupuku. Ketika adik perempuan mendengar ini, mereka tertawa terbahak-bahak di tempat. Haha, Justina, sepupumu tidak memarahimu, kan? Tadi kamu menggoda pacarnya. Lia, kamu bahkan tidak membiarkan dia pergi apakah kamu ingin merebut pacar sepupumu. Teman-temannya terus berbicara, membuat wajah cantik Justina memerah, dan langsung mengejarnya untuk memukuli mereka. Setelah itu, mereka menjadi tenang, dan ekspresi Justina menjadi sedikit serius. Sepertinya mereka semua akan berpartisipasi dalam upacara perayaan sekolah hari ini. Kalau begini, sekolah kita benar-benar memiliki orang penting hari ini. Oh, adik perempuan di sebelahnya sangat terkejut, Justina, apa maksudmu? Bukankah sekolah mengundang sepupumu, KKO, KK Wang, dan talenta elit lainnya untuk kembali berpartisipasi dalam perayaan sekolah hari ini? Dari nada bicaramu, apakah sepupumu lebih baik dari mereka? Justina tidak menjawab, hanya menatap ke arah yang baru saja ditinggalkan Edwin Ye. Jika apa yang dikatakan paman dan bibinya benar, lalu bagaimana orang-orang seperti Hubert O, Daniel Wang, dan Diego Su bisa layak untuk dibandingkan dengan Edwin Ye. Lagi pula, itu adalah pria galak tak tertandingi yang pernah masuk ke kota U Provinsi G sendirian dan menyelamatkan Jesslin Xiao dari keluarga Feng. Banyak orang sudah duduk di auditorian SMP3, Hubert O, Daniel Wang, dan Diego Su juga dibawa ke meja tamu oleh Virgin Wang dan Jessi Lu. Di meja tamu, selain Hubert O, ada juga wajah orang lama Claudia Du. Mantan ketua kelas 3D ini, pernah menjabat sebagai wakil ketua Departemen Seni dan Sastra dari organisasi mahasiswa sekolah tersebut, setelah lulus kuliah di Universitas Seni Kota J, dan juga salah satu talenta dan kecantikan SMA 3. Tentu saja, dia diundang oleh sekolah untuk kembali berpartisipasi dalam perayaan 100 tahun. Melihat Hubert O datang, Claudia Du datang dengan mata indahnya berbinar. Hubert, Daniel Wang, Diego Su, kalian semua sudah datang. Hubert O mengangguk dengan wajah muram, dan duduk tepat di samping Claudia Du. Meskipun dia tidak menyukai Claudia Du, dia menikmati perasaan dekat dengan Claudia Du. Jessi Lu dan Virgin Wang duduk bersebelahan, menunggu upacara dimulai. Hubert O melihat sekeliling dan berkata sedikit aneh. Bukankah sekolah mengundang orang lain juga kali ini? Mengapa hanya ada beberapa dari kita? Apakah mereka belum datang? Daniel Wang, Diego Su dan Claudia Du terkejut, mereka semua tahu siapa yang dimaksud Hubert O. Selain siswa elit yang lulus dari tahun senior SMA 3 sebelumnya, hanya tersisa Kylie Gu, Jesslin Xiao, dan Cindy Lee. Ketiga orang ini kurang lebih berhubungan dengan ketiga pria yang hadir, jadi ketika disebutkan, ekspresi mereka agak halus. Oh, kakak O, maksudmu kakak Xiao dan yang lainnya, kan? Virgin Wang segera bereaksi. Kakak Xiao dan kakak Lee tiba di kota El kemarin, mereka sudah menghubungiku, dan pasti akan datang hari ini. Untuk kakak Gu, aku tidak bisa menghubunginya. Pimpinan sekolah mengatakan bahwa waktu kakak Gu tidak pasti karena statusnya yang terkenal sekarang, jadi aku tidak tahu apakah dia bisa datang. Mendengar ini, ekspresi Hubert O sedikit berubah, apalagi saat mendengar Kylie Gu, ekspresinya menjadi sedikit lebih muram. Awalnya dia selalu menyukai Kylie Gu dan menganggap Kylie Gu sebagai pacar idamannya, dia juga sangat percaya diri akan masa depan antara dirinya dan Kylie Gu, dan dia yakin akan mengejar Kylie Gu. Namun apa yang terjadi kemudian membuat mimpinya hancur. Merasakan perubahan emosional Hubert O, Daniel Wang yang merupakan teman baiknya langsung menepuk kundaknya untuk menghibur. Hubert, jangan pikirkan masa lalu, ada orang itu, mereka tidak akan pernah melihat kita, kita harus melangkah maju, tidak bisa terus terjebak di masa lalu. Mendengar, orang itu, mata Claudia Du dan Diego Su juga menyipit, mereka berdua tahu jelas. Jesse Lu di sebelahnya melihat ekspresi beberapa orang dan merasa penasaran, Kakak Wang, siapa, orang itu, yang kamu sebutkan. Mendengar ini, Daniel Wang sedikit mengernyit, tetapi tidak menjawab. Melihat hal tersebut, Virgin Wang mengetahui bahwa Daniel Wang dan yang lainnya tidak mau menyebutkannya, dan langsung melihat Jesse Lu dengan tatapan tajam. Baru saat itulah Jesse Lu mengerti, dan tidak bertanya lebih lanjut. Merasakan emosi para senior yang aneh, Virgin Wang, sebagai pembawa acara perayaan sekolah hari ini, buru-buru mengubah topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, Kakak O, selain Kakak Xiao dan Kakak Li yang datang hari ini, sepertinya salah satu kenalan Kalan juga akan datang. Hanya saja dia tidak diundang oleh sekolah, jadi tidak ada tempat duduk untuknya hari ini. Lihat, haruskah aku mengundangnya untuk duduk bersama kalian? Hubert O diam-diam mencibir, dia sama sekali tidak peduli dengan kenalan lama ini. Melihat kelas mereka saat ini, selain Jesslin Xiao, Cindy Li dan Kai Li Gu yang belum hadir, siapa lagi yang bisa membuatnya memikirkan mereka? Meskipun hatinya menghina, Virgin Wang menyebutkan bahwa dia hanya bisa berpura-pura, dan bertanya dengan santai, kenalan lama. Siapa itu? Sebelum Virgin Wang sempat menjawab, Jesse Lu yang berada di sampingnya sudah berbicara lebih dulu, dengan sedikit antisipasi. Ini kakak Edwin Ye, kalian semua ingat dia kan? Begitu dia selesai berbicara, wajah orang-orang yang awalnya linglung tiba-tiba berubah dengan cepat. Hubert O, yang selalu tenang, tiba-tiba berdiri, menatap Virgin Wang, lalu berkata dengan suara yang cukup keras. Siapa yang kamu bilang datang? Coba katana lagi, bab 632 naga yang terbang menembus sembilan langit. Hubert O awalnya tenang, dengan sedikit rasa penghinaan di antara alisnya, tetapi saat Jesse Lu berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia langsung berdiri. Siapa yang kamu bilang datang? Coba katakan lagi. Dia menatap Jesse Lu dengan serius, dan sepertinya ada sesuatu yang membara di matanya, yang membuat Jesse Lu terkejut. Virgin Wang juga bingung, memandang Hubert O terasa aneh, menurut. Kesannya, Hubert O selalu halus dan tenang, sedikit dingin, tidak pernah mengungkapkan amarah atau emosi, tapi sekarang Hubert Du seperti orang yang digigit oleh ular, seluruh tubuhnya tegang, dan otot-otot di wajahnya sedikit keluar. Kaka O, ada apa denganmu? Jesse Lu menundukkan kepalanya, mengira dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan berkata dengan sedikit panik. Saat itulah Hubert O menyadari kesalahannya, dia menarik nafas dalam-dalam, menahan ekspresinya, tetapi matanya masih memiliki cahaya yang agak menawan, dan dia berkata lagi, kamu jawab pertanyaanku dulu. Jesse Lu menyentuh dahinya dan berkata dengan suara ramah, dia kakak Edwin Yee. Dia juga dari kelas kalian, kamu semua pasti mengenalnya, kan? Dia juga melihat bahwa Edwin Yee tidak diundang oleh sekolah dan bahkan tidak memiliki kursi khusus. Dia merasa itu terlalu tidak adil untuk Edwin Yee. Dia menyebut Edwin Yee dan berharap talenta elit seperti Hubert O dapat memberi Edwin Yee kesempatan untuk duduk bersama mereka. Bagaimanapun, Edwin Yee pernah menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di sekolah, jadi sayang sekali dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perayaan sekolah. Edwin Yee Hubert O menoleh ke Virgin Wang dengan mata serius. Apakah kamu benar-benar melihat Edwin Yee di sekolah? Dia tidak bertanya Edwin Yee yang mana, karena dia terkenal di SMA 3, dan siswa bernama Edwin Yee, selain keberadaan yang menakutkan itu, tidak ada orang lain. Ya, Virgin Wang tidak mengerti mengapa, tetapi masih mengangguk. Jesse melihatnya dengan matanya sendiri, ada apakah K.O., apakah ada masalah. Dia merasa sangat aneh karena keempat mantan elit sekolah ini menunjukkan ekspresi tertekan saat mendengar nama ini, seolah-olah mereka telah ditekan oleh sesuatu. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini bereaksi begitu berlebihan ketika mendengar nama Edwin Yee. Hubert O tidak menjawab, tetapi hanya duduk dengan linglung, dengan ekspresi yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya, dan bergumam pada dirinya sendiri, dia, dia kembali. Diego Su dan Daniel Wang di sebelah mereka menelan ludah dan tidak berkata fra arah. Saat mereka melakukan perjalanan lebih jauh dan wawasan mereka menjadi lebih luas, mereka menjadi semakin sadar akan kekuatari Edwin Yee, terutama Hubert O, yang paling mengetahui identitas Edwin Yee. Presdir grup Lingtian dan Tuan Yee Provinsi C, kedua identitas ini seperti gunung seribu juta dolar, siapapun dari mereka, semuanya perlu menghabiskan seumur hidup untuk mencapai ketitik pencapaian Edwin Yee, bahkan seumur hidup saja belum tentu cukup. Edwin Yee telah menghilang selama lebih dari setahun, dikabarkan bahwa dia meninggalkan kota El, tetapi sekarang Edwin Yee sudah kembali. Mata Claudia Du yang indah juga bergetar, dan dia ingat pemuda yang acuh-ta'acuh itu. Dia juga memiliki beberapa masalah dengan Edwin Yee. Dia sempat meremehkan Edwin Yee, tetapi kemudian dikejutkan oleh status Edwin Yee yang mencengangkan. Bibirnya bergerak sedikit, dan dia berbicara lebih dulu. Mungkinkah Jesse salah lihat orang? Dia menoleh ke Hubert O bertiga, Edwin Yee meninggalkan Provinsi C lebih dari setahun yang lalu, dan belum pernah mendengar aktivitasnya di Provinsi C. Dengan identitas dan statusnya saat ini, seluruh Tiongkok dan bahkan dunia memperhatikannya, bagaimana mungkin dia kembali ke Provinsi C. Dan dia kembali saat perayaan sekolah. Dengan statusnya yang semakin besar sekarang, apa mungkin dia bersedia untuk hadir ke perayaan sekolah kecil ini? Meskipun hati Claudia Du sedikit bergetar, dia tetap menganalisis dengan tenang dan berbicara dengan santai. Ketika Daniel Wang mendengar kata-kata itu, dia juga ikut berkata, Claudia benar. Dengan statusnya, perayaan sekolah sama sekali tidak menarik perhatiannya. Bagaimana dia bisa kembali dan muncul di sekolah? Jesse pasti salah lihat orang. Atau mungkin dia baru saja bertemu alumni lain dengan nama dan marga yang sama dengan Edwin Yee. Hubert O dan Diego Su sedikit mengerutkan kening, dan menatap Jesse Lu. Mereka juga merasa aneh, Edwin Yee sudah terlalu besar untuk kembali ke Provinsi C. Bahkan raksasa Tiongkok juga menghormatinya, bagaimana mungkin dia bersedia hadir ke perayaan sekolah yang biasa saja seperti ini. Jesse Lu sedikit terkejut, lalu memberi isyarat dengan tangannya, kakak Edwin Yee yang aku temui, tingginya 1,85 meter, mengenakan pakaian kasual, dan terlihat sangat tampan, bukankah itu benar kakak Edwin Yee yang kalian kenal? Setelah mendengar penjelasan penampilan Edwin Yee dari Jesse Lu, orang-orang yang semula santai kembali mengubah ekspresi lagi. Bukankah gambar yang dijelaskan oleh Jesse Lu memang benar adalah Edwin Yee yang mereka kenal? Tidak mungkin. Apakah dia benar-benar kembali? Claudia Du berkata dengari takjub dengan ekspresi tidak percaya di matanya yang indah. Wajah Hubert O. muram, matanya bergetar dan satu kepalaan tangan sedikit terkepal, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh. Setelah lama terdiam, Hubert O. berdiri dan mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya. Aku mau keluar untuk merokok, aku akan kembali sebelum acara dimulai. Diego Su dan Daniel Wang juga berdiri saat ini, ayo, kami ikut juga. Mereka bertiga sepertinya sudah membuat janji, karena langsung bersamaan dan semua keluar dari auditorium, hanya menyisakan Claudia Du, Virgin Wang, dan Jesse Lu. Virgin Wang memiliki hubungan paling dekat dengan Claudia Du di perkumpulan murid. Dia mendekati Claudia Du dan mau tidak mau bertanya, kakak Claudia, ada apa dengan kakak O dan yang lainnya? Mengapa mereka tampak takut ketika mendengar nama kakak Edwin Yee? Ketika Virgin Wang bertanya, Jesse Lu mendekatkan kepalanya, matanya berbinar karena penasaran. Claudia Du meneguk air mineral sebelum menghela nafas. Takut, tentu saja, karena mereka bertiga kalau digabungkan saja masih tetap kalah jauh dengan Edwin Yee. Jawaban Claudia Du membuat Virgin Wang dan Jesse Lu tertegun. Kak Claudia, bagaimana mungkin? Virgin Wang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tidak percaya, kakak Edwin Yee sangat hebat, aku tahu itu, tapi itu dulu, kan? Pada saat itu, dia mendapat nilai ujian tiruan tertinggi dalam sejarah sekolah, tetapi dia tidak melanjutkan studinya, tapi malah tidak lanjut kuliah. Dia bahkan tidak mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Ini sama saja dengan menghancurkan masa depan sendiri, dan kakak O dan yang lainnya semuanya berhasil dalam studi mereka dan pergi ke sekolah bergengsi. Meskipun kakak Edwin Yee lebih baik dari mereka, tidak peduli bagaimana mereka dibandingkan sekarang, kakak O dan yang lainnya pasti jauh lebih baik dari dia, kan? Claudia Duterkeke dan menggelengkan kepalanya, dengan senyum pahit di matanya. Itu hanya tampak dari luar. Ujian masuk perguruan tinggi apa, masuk sekolah bergengsi apa, untuk Edwin Yee, dia tidak membutuhkannya sama sekali. Posisinya jauh lebih tinggi daripada mereka yang lulus dari sekolah bergengsi dengan gelar dakter sekalipun. Bahkan jika Hubert O dan yang lainnya bekerja keras selama berpuluh-puluh tahun, mereka mungkin tidak dapat mengejar pencapaian Edwin Yee. Mata Claudia Duterke sedikit terfokus, dan nada suaranya dipenuhi dengan emosi dan kekaguman. Jika benar-benar ingin membandingkan dia dengan kita, kita hanyalah semut di tanah. Dan dia adalah naga yang terbang menembus sembilan langit. Bab 633 SMA 3 menjadi heboh. Setelah Claudia Duterke selesai berbicara, Jesse Lu dan Virgin Wang membeku di tempat, ekspresi mereka menjadi semakin tidak percaya. Terlebih lagi Virgin Wang, dalam persepsinya, Edwin Yee berhenti sekolah dan tidak ikut ujian masuk perguruan tinggi, ini sama saja dengan menutup pintu masa depan, untuk membukanya lagi tentu harus melewati pegunungan dan sungai, sungguh sulit sekali untuk kembali. Dia yakin bahwa bakat seperti Hubert O adalah bakat yang sebenarnya, pilar masa depan negara, elit kelas atas, sedangkan Edwin Yee hanyalah warga negara biasa yang bahkan tidak ada gelar sarjana. Membandingkan keduanya, dia secara alami berpikir bahwa Hubert O dan yang lainnya berdiri lebih tinggi, tetapi sekarang Claudia Du mengatakan bahwa mereka adalah semut di tanah, sedangkan Edwin Yee adalah naga yang terbang tinggi membubung ke langit. Kak Claudia, kakak Edwin Yee benar-benar sehebat yang kamu katakan. Virgin Wang kembali sadar dan tidak bisa berhenti berkata, kakak Edwin Yee bahkan tidak mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, bahkan jika dia benar-benar memiliki latar belakang dan keterampilannya sendiri, tetapi Anda mengatakan bahwa kakak O dan mereka bersama-sama bisa dibandingkan dengan dia, bahkan setelah 10 tahun kerja keras tidak bisa menyusulnya, bukankah itu terlalu dibesar-besarkan? Dia masih tidak percaya bahwa ada kesenjangan yang begitu besar antara Hubert O dan yang lainnya dan Edwin Yee, dia benar-benar ingin tahu apa yang membuat Claudia Du menilai Edwin Yee begitu tinggi. Aku tidak melebih-lebihkan sama sekali. Claudia Du memasang ekspresi serius, kekuatannya di luar imajinasi kalian. Hubert O, Daniel Wang, dan Diego Su hanya mengetahui identitas Edwin Yee Presdir Group Lingtian dan Tuan Yee Provinsi C, tetapi dia tidak. Dia berada di kota J, belajar di Universitas Seni Kota J, dan tentu saja menginjakan kaki di lingkaran sosial kota J, dan nama Edwin Yee sudah menjadi legenda di kelas atas kota J. Satu orang menginjak JM, memaksa pendiri JM, Rocky Jiang, untuk meminta maaf beberapa kali. Bahkan pemuda kaya raya dari empat raksasa harus tunduk saat bertemu Edwin Yee, dan Edwin Yee mengalahkan tujuh jenderal, memaksa keluarga Jiang yang sedang naik daun untuk meninggalkan kota J, dia hampir bisa melafalkan semua hal ini. Salah satu dari hal-hal ini cukup untuk menimbulkan sensasi di Tiongkok. Tetapi Edwin Yee adalah peran utamanya. Bagaimana bisa dibesar-besarkan untuk mengatakan bahwa karakter seperti itu adalah naga di langit? Kakak Claudia, siapa kakak Edwin Yee, bisakah kamu menceritakannya sedikit saja? Mendengar nada Claudia Du, keraguan di hati Virgin Wang tersapu, tetapi masih ada keraguan yang tersisa. Jika Edwin Yee benar-benar sekuat yang dikatakan Claudia Du, lalu apa identitas Edwin Yee dan dukungan apa yang dia miliki? Itu berarti Edwin Yee sangat tangguh, kenapa dia tidak diundang ke perayaan sekolah. Bahkan tidak ada tempat duduk untuknya. Seolah melihat keraguan Virgin Wang, Claudia Du menggelengkan kepalanya. Kalian pasti bertanya-tanya mengapa sekolah tidak mengundang Edwin Yee yang sekuat itu, kan? Terlihat melalui pikirannya, Virgin Wang tidak membantah, tetapi hanya mengangguk. Claudia Du hanya bisa menghela nafas, itu karena level sekolah kita terlalu rendal. Kekuatan Edwin Yee berada di luar jangkauan SMA 3 dan kota L, ya katana saja kota L dan sekolah kita tidak layak untuk mengundangnya. Pada saat ini, Virgin Wang benar-benar tercengang. Saat dia memasuki SMA 3, dia merasa bangga karena bisa masuk ke sekolah dengan umur seabad ini. Namun Claudia Du berkata sekolah terkenal yang selalu dia hormati dan cintai selama seabad tidak bisa menyentuh level Edwin Yee. Jesse Lu di sebelahnya sudah tercengang. Dia ingat bertemu Edwin Yee di Warnet dan meninta Edwin Yee untuk meminjamkan kartu identitasnya, dan tiba-tiba dia merasa aneh. Dia pikir ini hanya seorang kakak kelas tanpa masa depan yang sempat mengguncangkan SMA 3, tetapi sekarang dia menghilang dari semua orang, dia bahkan mencoba untuk membantu Edwin Yee beberapa kali. Namun kini, kondisinya terbalik dalam sekejap, bahkan talenta elit seperti Hubert O dan Daniel Wang hanya bisa mengaguminya. Dia ingat kata-kata yang diajarkan ayahnya sejak dia masih kecil. Kamu harus mengikuti orang yang paling sukses untuk menjadi lebih baik. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, apakah Edwin Yee orang paling sukses yang pernah dia temui. Baru lima menit terakhir upacara selebrasi sekolah dimulai, ribuan siswa dari SMP nomor 3 sudah satu persatu masuk ke venue, sejauh mata memandang, venue sudah penuh dengan anak muda pria dan wanita. Ketiga Hubert O menyesuaikan suasana hati mereka dan kembali ke meja. Meskipun Edwin Yee kuat, mereka adalah siswa terhormat yang diundang oleh pimpinan sekolah hari ini, jadi mereka tidak boleh kehilangan harga diri. Adapun Edwin Yee, mereka memaksakan diri untuk tidak memikirkannya. Dibandingkan dengan monster seperti itu, itu hanya omong kosong. Virgin Wang dan Jesse Lu awalnya bertanggung jawab atas logistik perayaan, tetapi karena masalah Edwin Yee, mereka berdua menyerahkan pekerjaan itu kepada murid lain, dan telah mengganggu Claudia Du di sini, memintanya untuk menceritakan lebih banyak informasi tentang Edwin Yee. Tapi Claudia Du tutup mulut sepanjang waktu, dia tidak memberi tahu mereka terlalu banyak tentang status Edwin Yee yang terlalu menakutkan dan terlalu sensitif. Dia khawatir mulutnya yang banyak bicara nanti akan membawa bencana bagi dirinya sendiri. Saat kedua gadis itu terjerat dengan Claudia Du, tiba-tiba ada ledakan seruan di tempat tersebut, dan samar-samar ada yang berkata, kakak kembang sekolah, dan wanita cantik, terutama anak laki-laki di tempat tersebut, mereka tiba-tiba menjadi heboh seperti ada keributan. Hubert O dan yang lainnya juga menoleh pada saat ini, dan mata semua orang tertuju ke pintu masuk. Di sana, dua wanita cantik berjalan ke depan, memperlihatkan tubuh anggun mereka, mereka adalah dua mantan gadis cantik sekolah SMA 3, Jesslin Xiao dan Cindy Lee. Pada awalnya, Jesslin Xiao, Cindy Lee, dan Kylie Gu dikenal sebagai tiga wanita cantik di kampus. Entah berapa banyak anak laki-laki di sekolah yang terpesona oleh mereka. Dari tahun pertama hingga tahun ketiga sekolah menengah, selalu ada pria yang mengejar hati mereka. Kini hadir dua dari tiga siswi alumni tercantuk kampus yang langsung membuat heboh seluruh orang. Ada keributan sesaat di venue, lalu mata semua orang langsung berhenti, atmosfer di arena tampak membeku, dan benar-benar sunyi, bahkan jarum yang jatuh ke lantai bisa terdengar dengan jelas. Satu demi satu, mereka menatap dua gadis caritik sekolah di pintu masuk, tepatnya, mereka melihat sosok pria muda di tengah dua gadis cantik itu. Pria muda itu mengenakan pakaian santai, berjalan di antara dua wanita cantik sekolah, tangannya dipeluk oleh kedua wanita cantik itu dan mereka menariknya ke dalam venue. Ada banyak anak laki-laki dengan mata iri penuh kecemburuan menatapin, hal seperti ini adalah impian bagi semua pria di sini. Namun, pemuda berpakaian santai itu memiliki ekspresi acuh-ta'acuh berjalan dengan santai dengan didampingi dua wanita cantik itu. Bukankah sudah cukup? Bisakah kamu melepaskannya? Pria muda itu menarik tangannya, dengan sedikit ketidakberdayaan. Aku tidak mau ikut, aku juga diseret ke sini olehmu, ada banyak orang di sini, bukankah tidak enak dilihat orang-orang seperti ini? Jesslyn Xiao dan Cindy Lee tidak melepaskannya saat mendengar kata-kata itu, tetapi malah terlihat waspada. Bagaimana kalau kami lepaskan dan kamu melarikan diri? Pemuda itu terlalu malas untuk berbicara dengan mereka, tetapi menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya. Pada saat ini, semua orang di tempat tersebut sadar. Saat ketiganya mendekat, banyak anak laki-laki dan perempuan telah melihat wajah Edwin Yee dengan jelas. Di antara kerumunan tiba-tiba ada seruan. Kakak Edwin Yee, itu kakak Edwin Yee. Saat suara itu menyebar, lebih banyak orang di tempat tersebut tiba-tiba sadar, dan mereka semua ingat sosok cantik yang mengejutkan semua orang di atas panggung lebih dari setahun yang lalu. Kedua sosok itu berangsur-angsur tumpang tindi di hati para siswa SMA 3 ini, dan sekarang siswa tahun kedua dan ketiga berteriak keras. Kakak Edwin Yee, satu derni satu suara seruan bergabung, seperti ada bintang besar terkenal yang datang. SMA 3 menjadi heboh sekarang.